Saat saya haji, dikarenakan istri saya sakit, maka saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di penginapan untuk sholat di Masjidil Haram. Apakah saya sudah benar melaksanakan sholat karena tidak di Masjidil Haram, tapi di penginapan dengan mengkosor sholat saya, karena saya mengambil hukumnya selama musyafir? Bapak-Ibu sekalian, ingat rukun sholat itu tidak terkait dengan tempat. Misal, rukun sholat adalah sholatnya di Masjidil Haram. Sholatnya di Masjidil Haram, ya susah kita. Rukun sholat terkait dengan ibadah yang saat dilakukan, bagian dari prakteknya. Ada rukun, ada syarat. Syarat itu adalah hal terkait dengan sah tidaknya ibadah, tapi bukan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Misal, syarat sah sholat itu wudhu. Wudhu bukan bagian dari rangkaian sholat. Tidak ada misalnya takbir, kemudian wudhu dulu. Tidak ada begitu, kan? Jadi sebelum kita sholat, wudhu dulu. Orang yang sholatnya tanpa wudhu, benar sholatnya dari takbir sampai salam tidak ada yang salah. Tapi tidak sah karena tidak wudhu. Ya, setiap? Nah, tapi dari mulai takbir sampai dengan salam, takbir, kemudian misalnya rokok, kemudian sujud, itu disebut rukun sholat. Hal yang menentukan sahnya ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Ada pun di luar itu disebut dengan mutammimah, penyempurna, yang melahirkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain. Misal, ada sholat dari segi waktu, keutamaan dari segi waktu. Sholat yang ditunaikan di malam hari, itu lebih utama dibandingkan di siang hari, yang sunnah. Dalilnya misalnya Quran Surah 73, Al-Muzammil ayat ke-6. Bangun malam itu, kalau dilakukan, lebih khusyuk, lebih menyentuh dibandingkan dengan sholat di siang hari. Ada keutamaannya, karena tidak banyak gangguan, tidak banyak aktivitas, sentuhannya lebih cepat. Karena itu syatannya lebih kuat. Syatannya lebih kuat, ya. Jadi ada syatannya khusus yang menggoda orang sholat, namanya dasim, eh maaf, namanya khanzab. Khanzab, ya. Jadi ada jenis-jenis syatannya, ada syatannya khusus yang menggoda orang sholat, namanya apa? Khanzab. Khanzab ini akan menggoda orang sholat, dari mulai selesai Adhan berhenti. Hadis Al-Bukhani, nomor hadis 608. Jika Adhan sudah dikumandangkan, maka syatannya akan lari meninggalkan anak cucu Adam. Maaf, redaksinya, wa'adaihi boratun, sambil terkentut-kentut. Maksudnya, saking tidak sukanya sama orang sholat, suara Adhan pun kalau ada baunya tidak mau cium dia. Tidak mau cium. Makanya orang tidak pernah sholat pun, tidak pernah sholat pun, bahkan non-muslim pun. Kalau Adhan sedang berkumandang, bisa mengingatkan pada teman yang di Islam. Eh, sudah Adhan. Kamu belum sholat? Karena syatannya sedang pergi. Ya. Teruskan hadisnya. Kalau Adhan selesai dikumandangkan, fa'ada, maka syatannya akan kembali menggoda orang yang akan sholat itu. Makanya jangan heran, setelah selesai Adhan, orang Islam pun akan mengatakan, baru Adhan belum komat. Karena syatannya balik lagi. Nah, sampai akan ditunaikan sholat itu, akan digoda oleh khanzab ini. Hatta layas oral musalli kamrak atan nyesali. Sampai tidak sadar orang yang sholat, berapa rokaat sudah menunaikan sholatnya. Sampai tidak sadar orang yang sholat, sudah berapa rokaat menunaikan sholatnya. Punya pengalaman ini? Nah, ada kelihatan dari wajahnya ya. Baik, teruskan. Nah, ini diantaranya sholat malam. Sholat malam. Ada yang terkait dengan tempat. Tempat, ya. Maaf, malam saya sarankan, karena kita sudah belajar as-sunnah An-Nabawi ya. Mohon sebesar-besarnya jangan tinggalkan tahajud. Jangan tinggalkan tahajud. Sholat tahajud itu punya empat kemuliaan yang tidak akan ditemukan di sholat apapun. Itu cuma malam. Waktunya malam. Ya. Satu, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya di tempat yang di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktifitas, dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan, dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja, diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan. Masya Allah. Allah langsung yang tolong tanpa perantaran. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis, tapi langsung Quran. Quran surah ke-17, ayat 79-81. Al-Isra' Di antara sebagian malam, silahkan bangun tahajud. Hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, Allah akan angkat maqam, derajatmu, di tempat yang terbaik. Quran surah 17, ayat 79-81. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Dikeluarkan dengan cara terbaik, kalau ada kesulitan. Kalau diganggu orang, langsung ditolong dalam kebaikan. Itu dari segi fadilah, waktu. Dari segi tempat, ada keutamaan. Bisa. Salat di rumah dengan di masjid, beda keutamaan ini. Masjid melahirkan pahala 25 kali dibandingkan tempat biasa. Jadi kalau bapak misalnya, maaf, tetangga masjid memilih sholat di rumah. Itu sudah kehilangan 25 kebaikan. 25 itu kata Nabi, jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, masing-masing 500 tahun. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, sampai ke 25. Jadi antum sangat lugi, luar biasa. Kalau jadi tetangga masjid, tinggal beberapa langkah, tapi memilih untuk sholat di rumah atau di tempat biasa. Ayo berangkat ke masjid. Saking sayangnya kepada kita, Allah, sampai di langsung masjidnya ditetapkan di samping rumahnya. Masih gak mau berangkat juga, Masya Allah. Karena itu Nabi saking kesalnya, dikecam itu. Dikecam. Lebih baik dibakar saja ke rumahnya. Abu Bakar pernah memberikan fatwa itu. Orang yang sengaja gak mau ke masjid, menantang-nantang masjid, artinya melecehkan masjid maksudnya. Melecehkan masjid. Bukan kalau ada yang, oh ini tetangga gak ke masjid, diperhatikan. Bakar aja rumahnya. Gak begitu. Dilihat dulu, ini orang yang melecehkan masjid. Menganggap masjid tidak ada nilainya. Kemudian memilih sholat di rumahnya, walaupun dekat dengan masjid, itu seperti orang terbakar. Lebih baik dibakar rumahnya. Perbandingan. Nah yang ketiga adalah, keutamaan masjid-masjid khusus. Seperti Masjidil Haram. Yang kalau ibadah di situ, Masya Allah, itu sama dengan dapat pahala 100 ribu kali dibandingkan masjid biasa. Misal. Tadi sholat subuh dua raka. Kalau di Masjid Al-Ihsan, kita dapatkan sholat, tunaikan dengan baik, pahalanya satu. Di Masjidil Haram, kita sholat, itu sama dengan 100 ribu kali sholat tanpa henti. Saya mau tanya. Bisa gak konsisten selama seminggu sholat subuhnya di masjid terus? Selama seminggu. Bisa. Sebulan. Belum tentu. Belum tentu. Mungkin sakit, mungkin ada halangan, mungkin ada dinas, macam-macam, mungkin di perjalanan, belum tentu. Belum tentu. Walaupun kita akan berangkat, belum tentu kondisinya memungkinkan. Masya Allah, orang yang sholat sekali di Masjidil Haram dan berjamaah ahdiya, maka pahalanya seperti 100 ribu kali sholat, 100 ribu hari sholat subuh tanpa henti. Tanpa henti. Berapa tahun itu? Tidak putus-putus. Itu keutamaannya. Nah karena itu, bagi Anda yang sudah dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi seribu kali. Kalau sudah dekat, jangan memilih di hotel. Atau area yang tidak masuk dalam Masjidil Haram. Seringkali menipu itu. Walaupun yang menipu itu, kadang-kadang, kelihatannya nyaman, nikmat. Baru keluar hotel, aduh Masya Allah ya, kalau saya hotelnya di zam-zam, sholatnya mudah lagi. Begitu keluar langsung ada garis merahnya, sabnya langsung ke Masjidil Haram. Padahal itu bukan sab masjid. Keluar Masjidil Haram, maaf, keluar zam-zam, di bawah kan suka ada ya, di area mall itu. Kemudian ada garisnya, merah sudah dibuat, saf, itu bukan saf masjid. Kalau tidak bersambung dengan saf yang di depan, tidak masuk safnya. Lihat tinggal beberapa langkah. Jadi kalau ada orang umrah, orang haji, sholatnya kemudian tetap di mall, apalagi memilih di hotel, tidak ke masjid, itu sama nilainya dengan orang yang sholat di Al-Ihsan. Kecuali, kecuali, ada keadaan darurat yang sifatnya memang menjadikan tidak bisa ke masjid. Seperti tadi yang disampaikan, istri sakit, keadaan tidak bisa ke masjid, yang kalau ditinggal ke masjid, perasaan tidak tentram, khawatir terjadi apa-apa, kalau ke masjid pun jadi madarat, diminta untuk istirahat. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah memilih menemani istri di situ, tunaikan sholat berjamaah, pahalanya ada, dan tanamkan pada jiwa kita, ya Allah berkeinginan kami ini untuk pergi ke masjidil haram. Tekan kami kuat sampai datang ke sini, namun keadaan memaksa kami untuk keadaan seperti ini, kalau tidak engkau tetapkan juga tidak mungkin terjadi seperti ini. Kalau sudah ada keinginan seperti ini juga belum kau berikan pahalanya, dengan cara apa lagi? Hamba bisa bermunajat kepadamu. Masya Allah, sholatnya dapat pahala, keinginan kuat untuk sholat di masjidil haram pun dapat pahala. Karena orang yang merencanakan kebaikan, berniat baik, belum sempat dilakukan, itu pun sudah ada satu pahalanya. Jelas sampai di sini? Bye. Sub indo by broth3rmax